Halo guys, ketemu lagi di channel tutorial cepat dan kali ini saya ingin menyampaikan kepada anda semua bagaimana cara kita untuk mempercepat ataupun meningkatkan kinerja sistem operasi Windows kita baik itu di PC maupun di laptop dan dalam hal ini kita menggunakan satu aplikasi ataupun satu software yang bernama Wintools.net Premium 22.9 dan ini merupakan versi terbaru yang update untuk bulan September 2022 oke, segera kita mulai dan ikuti langkah-langkahnya kita buka di pencarian Google, kita klik Wintools.net setelah terbuka, kita lihat di peringkat pertama, kita klik Wintools.net dari website resmi mereka dan di situ terlihat bahwa generasi terbaru dari Wintools.net adalah 22.9 Premium dan ini yang akan kita gunakan untuk meningkatkan performa komputer kita ya, setelah di download, kita langsung install kita ikuti langkah-langkahnya next, lalu kita pilih install the normal version dan juga shortcutnya kita pilih desktop dan start menu untuk bahasa, kita pilih bahasa Inggris next, sudah tersimpan di folder kita finish dan file akan terbuka dan langsung dilihat langsung diperlihatkan data-data dari laptop ataupun PC kita ya kita bisa lihat di sana dan RAM-nya juga akan bekerja terus sesuai dengan apa yang kita gunakan pada saat online ini ya, kita berlanjut, kita lihat ke bawah kita scroll ke bawah oke, kita lihat di startup nah, di startup ini para sobat bisa mengurangi ya beberapa aplikasi yang dirasa tidak perlu karena ini juga mempengaruhi performa dari Windows kita setelah itu kita klik scan, register nah, di situ kita bisa lihat beberapa data-data kita yang sudah invalid itu bisa kita hapus ya supaya memperingan kinerja maupun kecepatan dari Windows kita dan kebetulan ini sebuah contoh ya contoh dari laptop saya dari komputer saya, dari PC saya dan ini saya akan bersihkan semua-semua yang ada di sini yang dianggap ini sudah invalid ya setelah semua terscan dan didapat 590 yang invalid lalu kita hapus semuanya remove all oke kita mencet yes dan dia akan otomatis dia akan terhapus secara cepat memang cara ini tidak terlalu ribet ya jadi sangat mudah sekali kita gunakan dan saya yakin juga sobat-sobat semua pasti pada bisa semua ya memang banyak sekali ya aplikasi maupun software untuk memperingan performa dari Windows kita dan ini merupakan salah satunya ya salah satu alternatif mungkin cocok untuk para sobat ya cocok artinya begini mudah digunakan ya mudah digunakan terus juga tidak terlalu berat ininya aplikasinya dan ini kita lihat juga di your privacy ya disini ada beberapa objek yang bisa kita hapus dan ini tergantung dari para sobat ya dimana yang diperlukan dimana yang tidak diperlukan oke demikian cara yang sangat singkat bagaimana kita membersihkan registrasi ataupun file-file yang sudah dianggap sampah dan tidak berguna lagi di laptop maupun di PC jadi ini bisa memperingan performa maupun kecepatan dari komputer kita ya sambil berlanjut di tutorial berikutnya jangan lupa di subscribe like dan share channel ini terima kasih sub indo by broth3rmax